Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Apa kabar? Sehat? Silahkan Alhamdulillah Silahkan Alhamdulillah Sehat ya Ini Bertanya ya dok Baik Gimana ya dok ini ya pak Kalau pagi-pagi itu memang suka Pusing Terus suka mual gitu Padahal itu Tadinya tinggal Itu apa Siap pagi gitu mi Iya Jadi Siap pagi gitu Suka pusing terus semua Itu perusahaan yang perusahaan Perusahaan yang baru Sudah mulai buka Katanya kan kemarin Nambah pekerjaan Nambah amanah Nambah yang diurus Iya Udah Ya baik umi Iya kan sekarang Sekarang kan belum 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 Buka ya Tapi Deminggu baru Dua kali Minggu dua hari Oh Masih grand happening Soalnya kan Bang Yus sama kita Mau bikin selat lamaran gitu Baik-baik umi Coba kami jawab ya Ya terus Kalau Apa Perlu itu apa Obatnya itu apa sih ya dok Oh Obatnya apa Iya Iya Baik Nanti kita coba jawab ya Dari Pak Rok Makasih ya dok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tidak semua Keluhan-keluhan yang hadir Kediri kita itu Lantas langsung berpikir Obatnya apa Ya Paling banyak Keluhan-keluhan yang hadir Sehari-hari itu Sebetulnya Tanpa obat Itu hilang sendiri Contoh Tubuh kita itu Kapan saja bisa hadir Rasa pusing Pegal Capek Mual Kadang ya diarek mungkin Karena mungkin kita makan Gak sengaja Kemasukan sesuatu Yang mungkin berjamur Atau basi Atau apapun Karena diare pun itu sejatinya Mengeluarkan hal-hal tadi Yang merugikan tubuh kita Dikeluarkan kembali Jadi Tubuh kita itu Sehari-hari Akan hadir Silih berganti Rasa-rasa itu Pusing Migren Rasa-rasa seperti Lemas Kemudian ngantuk Dan lain-lain Dan itu Gak harus Kemudian kita lantas Harus obat Ya selama Aktivitas tidak terganggu Karena keluhan tersebut Dan karena terbukti juga Kemarin Keluhan-keluhan seperti ini Hilang sendiri Ya sudah Begitu Cuma itu tadi biasa Kita kan Tiga hal tadi Tiga hal ya Jadi makan yang teratur Tidur yang cukup berkualitas Dan Kelola faktor stresnya Itu saja Jadi Tubuh kita akan punya Kemampuan Untuk Jika ada keluhan Pun akan menyembuhkan Dirinya sendiri Begitu Jadi Misalkan Seseorang flu Seseorang flu Apakah harus obat Gak perlu Gak perlu Gak perlu Cukup Cukup penuhi HH tubuh kita Tiga tadi Makan teratur Istirahat cukup Lalu Hindari faktor stres Cari sebab yang bikin kita Semangat Gembira Happy Senang Bersyukur Itu saja Akan menghadirkan Tentara-tentara Tubuh kita Yang namanya Antibodi Imunitas Kebugaran Yang itu akan mengalahkan Semua kuman Virus bakteri Yang masuk ke tubuh kita Begitu Itu saja mungkin Kalau ditanya Obatnya apa Gak ada Gak ada obat Jadi Jadi Silahkan Dibiasakan Jangan Dikit-dikit obat Boleh Minum teh hangat Tawar Teh hangat Tawar Terus kemudian Sepanggil cucunya Pijetin Nenek Jadi Hal-hal seperti itu Nanti lupa sendiri Mualnya Terus kemudian